Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus, Amin. Bu Bapak, seru-seru yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian, hari ini, Kamis 19 Januari 2023. Kita akan mengambil dari Injil Markus, bab 3, ayat 7-12. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya. Dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia, juga dari Judea, dari Yerusalem, dan Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus, serta Sidon. Datanglah banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya. Jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesa-desaan ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, Engkolah anak Allah. Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terbujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih, inilah bimbingan Tuhan di jaman digital ini. Di mana kita sungguh hampir tidak sadar, kita ingin semuanya viral. Bahkan melakukan hal-hal yang di luar logika, di luar kebiasaan, supaya viral. Nah, Tuhan Yesus membimbing kita. Engkolah anak Allah, tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia. Tuhan Yesus tidak ingin viral. Nah, semoga sebagai orang Katolik viral bukan menjadi arah, bukan menjadi tujuan hidup beriman, tujuan hidup kita. Namun sungguh, disini Tuhan mengajari Yesus menyingkir ke Danau Galilea. Bahkan kadangkala kita malah perlu hening, perlu menyendiri. Di mana kita perlu menyusun amunisi untuk menjalani kehidupan ini. Supaya apa? Supaya kehidupan ini berarti. Supaya kehidupan ini bermakna, bahkan bercahaya. Nah, untuk viral itu bukan tujuan dan arah hidup. Maka dari itu yang pertama, selalu dan tetap berbuat baik tanpa memikirkan viral, tanpa memikirkan pujian, tanpa memikirkan penghormatan. Karena memang aku hadir di dunia ini untuk selalu dan tetap berbuat baik. Dan yang kedua, sudah menjadi tugas kita bahwa kehadiran kita ini harus bermanfaat. Ada manfaatnya, maka kita harus punya niat dan semangat yang besar agar kita bisa menjadi berkat. Dan yang ketiga, jadilah versi terbaikmu. Tidak usah mikir komentar. Entah itu komentar positif, entah itu komentar negatif. Itu semua adalah berkah untuk kita. Nah, kita terima dan semoga kalau ada komentar negatif, malah kita terpicu untuk melakukan yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dan semoga kita bisa menjadi versi terbaik kita. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita baik, unik, dan khas. Tidak ada duanya. Nah, semoga kita bisa dimampukan menjadi versi terbaik kita. Dimulia karena Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Nama Bapak, Putra, dan Nogudus. Amin.